Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman nah baik di kesempatan ini saya akan memberikan tutorial ya eh tentang konfigurasi di openclass berhubung banyak yang tidak bisa konek ya akibat dari konfigurasinya yang kurang tepat teman-teman Nah baik saya disini akan jelaskan sedikit ya eh contoh misalnya ini adalah screenshot yang saya dapatkan dari grup Facebook ya teman-teman ini adalah laporan bahwa tidak bisa terkoneksi ke internet seperti itu nah disini kita bisa perhatikan ini sudah benar ya sampai di bawah sini namun di bagian path ini disinilah letak kesalahannya teman-teman jadi yang salah itu ada path header dan host disini adalah letak kesalahan masalah ketukernya UDP nya di bawah atau di tengah atau di atas tidak masalah sebenarnya jadi untuk penempatan barisnya tidak jadi persoalan teman-teman akan tetapi yang jadi persoalan adalah spasi jadi contohnya ya di sini WSOPTS padnya sebaris ke bawah nih namun hostnya juga beda lagi ya nah disini saya akan bagikan contoh konfigurasi yang tepat ya teman-teman dan berfungsi dan bukan hanya sebatas pimes saya akan berikan mulai dari semua yang disupport di openclass seperti itu teman-teman jadi kita bisa perhatikan disini di WSOPTS nya konfigurasi yang benarnya itu seperti ini ya teman-teman nah disini ada WSOPTS kemudian pathnya ini agak ke dalam lurus dengan headers teman-teman jadi seperti itu ya ini beda satu spasi saja sudah tidak bisa apalagi jika seperti ini teman-teman otomatis tidak akan mungkin bisa terkoneksi jadi seperti itu ya jika teman-teman menggunakan handphone dan tentunya tidak ada notebook plus plus nya itu bisa memanfaatkan konfigurasi yang ada di file explorer teman-teman jadi di file explorer kita bisa gunakan ya di bagian advanced editor jadi seperti itu kita gunakan yang di bagian advanced editor ya teman-teman contoh misalnya disini di etc kemudian saya masuk ke openclass kemudian di saya cukup di rule provider sama aja ya jadi misalnya ini kita edit seperti ini jangan lupa klik advanced editor teman-teman jadi bisa kelihatan disini bahkan baris-barisnya juga ada urutannya seperti itu ya nah kesalahan yang terjadi disini tadi ya di gambar ini adalah bagian path WSOPTS path header dan host seperti itu jadi caranya seperti ini ya teman-teman yang benarnya jadi tinggal di copy saja nantinya untuk dimasukkan di konfigurasi masing-masing ya teman-teman jadi disini ada trojan seperti ini ya ini trojan yang biasa ya kemudian disini ada trojan web socket jadi konfigurasinya seperti ini teman-teman dan kemudian disini ada trojan gear PC konfigurasinya seperti ini kemudian disini ada sedosok ya seperti ini ya konfigurasinya kemudian disini ada t-mesh t-mesh tentunya kemudian disini ada sedosok R sebenarnya tidak lengkap ya teman-teman saya lupa memasukkan snail tapi ya sudah itu aja dulu sebenarnya untuk melihat konfigurasi-konfigurasi ini yang tepatnya itu gampang teman-teman kita bisa memanfaatkan defaultnya dari open classnya sendiri jadi kita masuk di file explorer dulu kemudian scroll ke bawah masuk ke USR ya USR kemudian di share kemudian di open class kemudian setelah masuk di open class ada di rest nah disini ada nih teman-teman default sebenarnya disini ada konfigurasi defaultnya ya jadi semua eh konfigurasi yang berjalan di open open classnya itu bisa kita contoh dari sini teman-teman jadi disini sudah ada saya masukkan semua ya nah contoh ini sok lima ada kemudian snail juga ada di sini namun jika teman-teman masih bingung memasuk apa masuk ke folder ini ya caranya tinggal buka open class aja teman-teman nah kemudian di konflik manage nah jika misalnya ini sudah di download mod config diamankan dulu ya di download nah cukup ini di remove aja teman-teman di remove aja seperti itu nah otomatis disini akan kembaliki default ya jadi teman-teman bisa lihat disini konfigurasi defaultnya seperti apa nah disini ada nih cuman ini karena mod ini sudah saya rubah-ubah ya seperti itu nah seperti ini ada SSR kemudian nah ini pimes teman-teman cuman defaultnya itu masih ada hashtag di depan-depan sini ya itu di hilangkan teman-teman sebenarnya tapi tidak ada masalah karena saya akan bagikan yang ke sudah saya rubah teman-teman jadi yang ini nantinya ya oke saya rasa cukup sampai disitu ya teman-teman di mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan kenapa tidak connect ya akunnya di open class nya itu karena konfigurasinya dan sedikit saya sampaikan bahwa konfigurasi open class lama dengan open class yang sekarang itu memang ada perubahan di bagian WSOPTS part nya juga ya seperti itu teman-teman baik saya rasa cukup sampai disini terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati